Halo judagang-judagangku, kembali lagi di channel Pirsani Aquatic, channel yang mengulas tentang ikan hias dan juga vivarium kali ini saya akan mengulas tentang ikan maskoki yang berjenis ryukin ikan maskoki ini sangatlah populer di kalangan jenis ikan hias ya jadi selain ikan cupang, ikan maskoki juga banyak digemari untuk kontes ikan hias yang mana ikan maskoki juga memiliki banyak komunitas yang tersebut di seluruh Indonesia tentunya ya si ikan maskoki ini warna itu penilainya yang terakhir jadi lebih ke bentuk tubuh atau anatomi tubuh ikan maskoki tersebut di ikan maskoki itu memiliki beberapa anatomi salah satunya jenisnya itu ryukin yang harus diperhatikan kalau mau menang kontes berjenis ryukin untuk menang kontes itu ada beberapa tips dan triknya yang pertama itu jenis ikan maskoki ryukin berbadan harus bulat jadi ikan maskoki ryukin tidak boleh kurus badannya jadi semakin naik ikan atau tubuh ikan mas ryukin tadi akan semakin bagus dan akan mendapat penilaian oleh juri yang tinggi ya tentunya bahwa ikan maskoki jenis ryukin memiliki sirip yang tegap dan mulut yang runcing semakin runcing mulutnya semakin bagus untuk juara kontestan ikan maskoki ini kemudian harus memiliki dursal atasnya yang harus lurus tegap bahkan saat berenang dursal tersebut harus tegap dan lurus sesuai siripnya jadi ikan ryukin memiliki banyak otot dan terlihat sangat dekar makanya banyak ikan maskoki kontes tapi yang pemenangnya itu berjenis ryukin selain itu ekor ikan ryukin ini harus berbentuk huruf V dan kebanyakan ikan maskoki memiliki ekor berbentuk C jadi yang paling bagus itu ryukin yang memiliki ekor seperti huruf V ya diperhatikan itu juragan-juragan lain untuk kontes ikan jenis ini sangatlah bagus di pelihara di dalam akwarium apalagi akwarium rakua skim yang penting makan seperti natural Jepang atau kalau orang Jepang itu disebut akwarium rakua skim yang memiliki beberapa tumbuh-tumbuhan dan juga tanaman